Halo Sobat Kuliner, sekarang saya berada di sebuah kafe dan bakery di Jalan Terusan Pasir Koja nomor 246 Bandung. Namanya Kafe Kolibri, untuk menghadiri acara kumpul teman dan untuk meliput keadaan di dalam kafe yang baru pertama saya kunjungi. Ini liputannya. Sebelum pintu masuk, di sini saya melihat ada sepasang burung di dalam sangkar. Dan ini pintu masuknya, saya akan coba masuk ke dalam apa yang ada di dalam kafe ini. Ini keadaan di ruang kafe depan, terlihat ada meja tinggi dan bangkunya pun tinggi-tinggi. Di depannya ada meja berjejer pernak-pernik Natal. Di sini ada pohon Natal yang cukup tinggi, lalu ada nama kolibri. Karena sekarang dalam suasana Natal, maka pernak-pernik pun di sini bernuansa Natal semua, Sobat. Di tempat lain, ada hiasan dinding semacam ini. Inilah keadaan di dalam kafe, Sobat. Nah, di sini tersedia bolu-bolu. Karena ini kafe Bakery. Nah, ini suasana di dalam ruangan kafe. Di sini pun dijual. Snack atau makanan ringan. Buat oleh-oleh kalau Sobat datang ke Bandung ke tempat ini. Di sini pun masih terpajang beberapa macam snack atau makanan ringan. Nah, ini oleh-oleh khas Bandung yang siap teman-teman untuk membelinya jika kebetulan pas ada di Bandung. Di bagian kafe, ada tempat untuk selfie semacam ini. Ini bisa digunakan untuk berselfiria. Di bagian tengah pun ada rak yang berisi snack juga. Dan panjangan penak-pernik Natal. Di sisi lainnya ada beberapa meja yang bisa digunakan untuk berkumpul. Semacam ini dengan latar belakang lukisan untuk berselfie. Di bagian lain pun ada tangga menuju ke lantai dua. Jadi, kafe ini terdiri dari dua lantai. Sekarang saya mencoba naik ke lantai dua. Di sini ada pajangan yang sungguh indah. Macam ini. Nah, ini lantai keduanya. Di lantai dua ini saya temukan boneka semacam ini. Juga dengan penak-peniknya. Sama seperti di lantai satu. Di salah satu ruangan di lantai dua ini. Terlihat lukisan yang sangat bagus sekali. Dengan berjajar meja-meja. Ini keadaan di lantai dua. Kejanya cukup banyak, sobat. Yang bisa menampung banyak customer. Di bagian lain pun ada sofa. Yang bisa diduduki oleh customer. Polibri Cafe. Ini adalah tempat yang lantai dua. Nah, sekarang saya akan turun lagi ke lantai satu. Di sini banyak pernah perniknya menyambut nata dan tahun baru. Ini keadaan lantai satu. Yang dilihat di lantai dua. Terlihat tempatnya sangat bersih. Cukup luas juga. Bisa menampung banyak pelanggan untuk datang ke Cafe Colibri ini. Di tempat ini berkumpul teman-teman saya. Istilahnya sedang reuni kecil-kecilan, sobat. Jadi, sobat. Teman-teman saya sedang berkumpul. Karena sudah lama tidak bersuah. Nah, ini hari ini ada pertemuan kecil. Di meja lain pun. Ini ada teman saya di sini. Sedang menanti kedatangan pesanan makanannya. Ini apa yang namanya? Seafood Chowder. Ini salah satu menu yang ada di Colibri Cafe. Ini teman-teman lainnya juga. Sedang menanti kedatangan menu yang dipesannya. Ini menu makanan yang dipesan oleh teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, ini semua sedang menikmati pesanan di Cafe Colibri. Semakin sore, keadaan di dalam cafe semakin banyak. Ini teman-teman, ini sahabat saya sedang berfoto ria. Sampai ketemu lagi di tahun depan 2022. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.